Sebuah aksi percobaan pencurian sebuah mobil di Kota Cambi terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Meski sempat menghidupkan mobil yang akan dicuri, aksi pelaku gagal karena dipergoki korbannya. Sebuah aksi percobaan pencurian sebuah mobil jeep terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Aksi yang terjadi pada Sabtu Didi Hari sekitar pukul 3.12 waktu Indonesia Barat itu terjadi di sebuah toko percetakan yang berada di Jalan Pendidikan RT 17, Villa Kenali Blok H3A, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alambara, Joko, Kota, Cambi. Dalam rekaman CCTV yang ada di toko tersebut, tampak dua orang pelaku mengendarai sepeda motor tiba di lokasi kejadian. Satu pelaku yang bertindak sebagai eksekutor langsung mendekati mobil yang hendak dicuri dan mencoba membuka pintu mobil. Tidak butuh waktu lama, pintu mobil berhasil dibuka dan pelaku langsung menyalakan mesin mobil sambil memundurkan mobil tersebut ke jalan. Namun naas aksi percobaan pencurian itu diketahui oleh karyawan toko yang mendengar adanya suara mesin mobil, sehingga ia bergegas berteriak dan keluar dari dalam toko. Mendengar aksi mereka diketahui, para pelaku kemudian langsung melarikan diri. Ditemui di toko-nya pada Senin siang, korban mengaku jika di kawasan tersebut memang kerap terjadi pencurian, meski di malam hari telah ada beberapa orang petugas ronda yang disiapkan RT setempat. 3.12 ya, subuh lah, udah masih subuh, itu anak-anak masih kerja, masih lembur kan, di atas. Nah, itu ketahuannya kan pada saat itu starter mobil itu hidup tiga kali. Tiga kali, akhirnya anak-anak di atas turut ngejar, ada yang mempas sendal ke bawah, akhirnya itu percobaan pencurian oleh yang maling itu gagal. Ini tinggalin mobil, udah keluar tuh mobil, udah keluar lari dia. Dia menggunakan sepeda motor, metik, itu warnanya kalau salah warna apa, warna putih ya. Dua orang, Pak? Ya, dua orang itu, satu nunggu di bawah, satu nunggu di bawah, satunya beraksi dia. Itu mobil itu rusak apa ya, Pak, setelah kita cek? Itu kunci dalamnya sudah kita lihat itu patah dalamnya, Pak. Kenung di dalamnya itu rusak, dia jebol, kita belum tahu dia bagi kunci apa, kan. Akibat peristiwa percobaan pencurian itu, pemilik mobil mengaku terpaksa mengganti kunci mobil yang dirusak oleh kawanan pencuri tersebut. Meski aksi pencurian tersebut telah viral di media sosial, namun pemilik mobil belum melaporkan kejadian yang menimpanya ke pihak kepolisian. Di Bahasan Jaya, Jek TV, melaporkan.